Oke guys, jadi hari ini gue mau ngebahas 1 unit soundbar mini lagi keluaran dari Soundtech. Nah soundbar ini punya dimensi ukuran yang cukup ringkas, dimana soundbar ini gak bakalan makan banyak tempat pas kalian taruh di meja TV atau di meja kerja kalian nantinya. Nah soundbar ini juga punya harga yang affordable banget buat kalian beli, karena emang pas waktu gue cek di official store-nya Soundtech, si soundbarnya ini cuma dibanderol sekitar 200 ribuan aja. Nah tapi sebelum kalian mutusin buat beli soundbar yang satu ini, seperti biasa disini gue bakalan tunjukin dulu ke kalian apa-apa aja yang bakalan kalian dapetin di dalam box packaging-nya nanti. Oke buat kelengkapannya sendiri, yang pertama kalian bakalan dapetin 1 unit soundbarnya, terus ada 1 unit kabel USB Type-C, 1 kabel auxiliary yang bisa kalian pake ke smartphone atau ke PC kalian nanti, dan yang terakhir disini kalian juga bakalan dapetin 1 kertas petunjuk manual dan 1 kartu garansinya juga. Oh iya buat soundbarnya sendiri disini punya 2 varian warna yang bisa kalian pilih, yang pertama ada warna hitam dan yang kedua ada warna putih, persis kayak unit yang bakalan gue bahas kali ini. Oke kalau ngomongin soal unitnya, si soundbar Soundtech ini punya dimensi ukuran yang cukup ringkas, dimana buat panjangnya sendiri ada di 42 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 6 cm aja. Soundbar ini juga punya looks yang clean dan juga minimalis, jadi bakalan bisa nambah nilai estetika buat di meja kalian nanti. Oh iya buat build quality-nya sendiri disini juga udah tergolong solid menurut gue, karena buat keseluruhan bodinya ini udah pake bahan dari plastik keras, sedangkan buat di bagian mesh grill-nya ini, disini dia pake bahan dari metal juga. Oke kalau buat urusan detail-detailnya, disini Soundtech udah nyediain kita 4 tombol dan 1 knob putar di bagian atas, dimana buat knobnya ini punya fungsi buat power on off dan juga pengaturan volume. Terus buat tombol M-nya disini juga buat gontak-ganti mode yang mau kalian pake, jadi soundbar ini ada 4 mode yang bisa kalian pilih, yang pertama ada mode bluetooth, mode USB, mode TF, dan juga mode FM radio. Lanjut di sebelahnya ada tombol next track dan previous track, dan yang terakhir atau yang paling kanan disini ada 1 tombol yang fungsinya itu buat tombol play dan juga tombol pause. Oke sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya, disini ada beberapa port yang udah disediain, yang pertama ada port USB-A buat kalian colokin flash disk, terus ada port USB-C buat chargernya, 1 port microSD, dan yang terakhir atau yang paling pojok ada 1 port auxiliary. Oh iya buat aktifin FM radio-nya disini juga simpel banget, kalian cuma perlu pencet tombol M-nya tadi, dan pencet tombol play and pause buat cari-cari sinyal radio-nya nanti. Nah pastiin aja kabel USB-C-nya tadi kalian colokin kayak begini, karena selain buat nge-charge, si kabelnya ini juga punya fungsi buat antena dari fitur radio-nya tadi. Oke kalau buat spek singkatnya disini gue bakal bacain sedikit, jadi si soundbar ini menggunakan konektivitas bluetooth versi 5.0, terus punya kapasitas baterai sebesar 1200mAh, dimana buat total playback-nya sendiri bisa sampai 1,5-2 jam, tergantung volume yang kalian pake. Menggunakan 2 buah driver berukuran 40mm, dengan maksimal outputnya di 10W, dan buat jarak maksimal bluetooth di soundbar ini bisa sampai di 10 meter. Oke kalau buat sound quality-nya sendiri disini gue cukup kaget, karena suara yang dihasilin dari si soundbar ini lumayan bagus, dan gue juga gak expect kalau soundbar 200 ribuan kayak begini, punya kualitas suara yang udah cukup oke. Nah disini buat suara bass-nya tergolong nendang dan juga kenceng, ya walaupun emang gak bulet-bulet banget suaranya, tapi buat bass-nya ini menurut gue udah cukup oke, terus buat vokalnya juga kedengeran jelas dan gak ketutupan sama suara bass-nya tadi, jadi buat kalian pake ngedengerin musik ataupun nonton film, suara dari si soundbarnya ini menurut gue udah tergolong enak buat didengar. sub indo by broth3rmax Oke buat harganya sendiri si soundbar soundtech ini dibanderol cuma 200 ribuan, atau lebih tepatnya 209 ribu rupiah aja. Jadi buat kalian yang tertarik atau emang lagi cari-cari soundbar mini di range harga 200 ribuan, terus punya desain yang minimalis dan suaranya juga udah lumayan oke, gue rasa si soundbar dari soundtech yang satu ini bisa jadi pilihan yang cukup oke buat kalian beli. Well mungkin segitu aja video singkat gue buat hari ini, jadi like aja kalau kalian suka sama videonya, dan share juga ke temen-temen kalian kalau video ini bermanfaat. So gue Andri dari Good Stuff ID pamit, sampai ketemu di video-video selanjutnya.